Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Puji nama Tuhan bersama pagi hari ini Kita bersama-sama mari Kita mau siapkan setiap hati kita Kita mau naikkan pujian dan syukur Saya percaya pagi hari ini kita siap diberkati Terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Mari bersama pagi hari ini Menaikan pujian dan syukurmu Kami datang pagi hari ini dihadapan engkau Tuhan Kami bawa setiap korban dan syukur kami Terima kasih untuk kasih dan kemurahanmu atas hidup kami Sampai hari ini Kami bangun dengan keadaan kami saat ini Tuhan Kami tahu kami percaya Bahwa engkau mempercayakan satu hari lagi Dalam hidup kami Kami terima kasih dan kemurahan Tuhan Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami naikkan syukur Kami naikkan syukur Kami naikkan syukur Kami naikkan syukur Terima kasih Tuhan Ini setiap hati kami pagi hari ini Tuhan Kami datang dengan hati yang bersyukur Terima kasih Tuhan Engkau Kami naikkan syukur Terima kasih Tuhan Kami naikkan syukur Terima kasih Tuhan Kami naikkan syukur Kami naikkan syukur Kami naikkan syukur Terima kasih Tuhan Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia, kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih, setia, kau menyediakan apa yang kami perlukan. Kau menyediakan apa yang kami perlukan, kau setia, kau mulia, Bapak kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih, setia, kau tunjukkan kasih, setia, kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan, kau menyediakan yang ku perlukan, kau setia, kau mulia, Bapak kau setia, kau tunjukkan, Bukan kasih setiamu yang menyediakan. Bukti kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Senat biasa kami beroleh pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kemurahan lepas kemurahan atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami naikkan setiap pujian kami dengan senap hati kami nyatakan. Oh terima kasih Bapak. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bukan kasih kemurahanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa Tuhan melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami senantiasa itu baik. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati. Tuhan kami tahu bahwa engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu kami berserah penuh di dalam tanganmu. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang hidup, engkau yang kudus. Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Berlukan, kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selama-lamanya kami menyatakan puji yang kami bagimu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlukan. Kau setia, kau mulia. Kau mulia, Bapak, kau setia. Besar kasih setiamu, Tuhan. Tak pernah berakhir. Kami menikmati setiap hari kasih setiamu, Tuhan. Kami menikmati setiap hari kebaikan-Mu. Sebab tidak ada satu hari pun kami melewatinya tanpa kemurahan-Mu. Tuhan, atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Sama-sama pagi hari ini bahwa setiap hati kami datang bersyukur lebih dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Bapak. Oh, engkau, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Buat kasih setiamu. Di dalam hidupku anugerahmu besar. Bapak. Di setiap langkahku. Di setiap langkahku. Setiap hari kami mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Buat kasih setiamu. Engkau, Tuhan. Anugerahmu besar. Terima kasih, Bapak. Di setiap langkahku. Sepanjang hari kami nyatakan dirimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu. Oh, terima kasih Tuhan. Buka hati bagi firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mencap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita mengucap syukur hari ini karena kita boleh bangun dan bangun tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semoga anak anugerah Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 mulai ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, perhatikan kata dia disitu huruf besar berarti Tuhan, Yesus Kristus. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia huruf besar yaitu Yesus. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena suka cita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Firman ini berkata saudara, ya kita ini memang belum pernah bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya bertanya kepada saudara, apakah ada diantara saudara yang sudah pernah bertemu Yesus? Ya muka dengan muka mungkin sebagian orang yang pernah mengalami penglihatan ya atau didatangi Tuhan secara pribadi ada. Tapi itu hanya terhitung dengan jari sangat sedikit orang yang mendapatkan anugerah dan kasih karunia berjumpa dengan Tuhan. Tapi rata-rata dari kita orang percaya, orang Kristen, kita belum pernah bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Ya namun ayat ini berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ya inilah yang disebut dengan iman saudara. Kita memang belum pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata. Tapi kenapa kita bisa mengasihinya? Ya karena kita punya iman ya bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya kenapa selalu saya katakan bahwa untuk percaya pada Yesus itu adalah kasih karunia. Karena tidak mudah mempercayai sesuatu yang belum kita lihat. Tuhan yang pernah belum pernah kita tahu, belum pernah kita ya lihat dengan mata kita. Tapi kita sudah bisa mengasihi ya itu yang dinamakan iman. Ya makanya saudara kalau orang datang kepada saya bertanya, Bu ya saya ini bukan orang Kristen, tapi saya mau tanya kenapa Ibu percaya Yesus itu Tuhan? Saya sih gak percaya ya Bu. Gini, 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 gini. Saya selalu menjawab maaf untuk bisa mempercayai dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan itu adalah karena kasih karunia. Itu adalah pilihan Tuhan ya untuk memberikan iman kepada masing-masing orang. Karena tidak semua orang itu bisa punya iman dan mengasihi Tuhan. Ya banyak juga yang mengaku Kristen saja, mengaku percaya Yesus saja. Belum tentu mengasihi Yesus. Makanya dikatakan di sini sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya. Nah mengasihi Tuhan, firman Tuhan Yesus berkata orang yang mengasihi aku itu adalah orang yang melakukan firmanku. Dengan kata lain di sini dikatakan sekalipun kita belum pernah melihat Yesus namun kita mengasihinya dengan cara kita ini melakukan ajarannya, melakukan perintah-perintahnya. Jangan katakan engkau mengasihi Tuhan kalau engkau tidak melakukan firman. Artinya engkau juga tidak dipilih saudara ya. Karena walaupun kita belum pernah melihat dia, tapi kita mengasihinya, kita tunduk pada firmannya, kita melakukan ajarannya, itu adalah kasih karunia saudara. Tidak semua orang bisa. Makanya banyak orang yang ngaku Kristen saja hidupnya tidak tunduk pada Tuhan. Artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Nah kalau hari ini kita mengasihi Tuhan sekalipun kita belum pernah melihat dia, berbahagia lah itu karena kita dipilih oleh Tuhan, karena kita ini ya diberi karunia hikmat dan juga diberi karunia iman oleh Tuhan. Dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang ya kamu tidak melihatnya. Ya tapi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah itulah saudara yang luar biasa ya, walaupun kita tidak melihatnya, kita tidak bersama-sama dengan dia, tapi kita percaya. Bahkan sekalipun orang-orang melihat Yesus, kita lihat di kota Kapernaum. Ya itu adalah kota yang paling banyak Yesus melakukan mujizat. Tapi juga Alkitab berkata kota itu adalah tempat orang-orang yang paling banyak tidak percaya kepada Yesus. Ya itu yang saya bilang tadi, itu adalah kasih karunia. Ya bahkan sekalipun di zaman Yesus ada ketika dia berada di Kapernaum, dia melakukan banyak mujizat. Buktinya di kota itu ada begitu banyak orang yang menolak dan tidak percaya kepada dia. Jadi bukan soal melihat Yesus atau tidak, bukan soal kita melihat mujizat atau tidak. Tapi ketika kita punya iman, kita percaya kepada dia, kita mengasihinya. Nah itulah yang luar biasa saudara ya, walaupun kita tidak pernah melihat dia, mengasihinya dan kamu percaya kepada dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Ya kita bergembira bahkan di dalam Yesus, kenapa? Karena ada sukacita yang kita alami ketika kita percaya Yesus, yaitu apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya kenapa kita beriman? Agar jiwa kita diselamatkan. Ya kenapa kita percaya? Karena Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuh dan jiwamu di dalam neraka. Jadi kita tahu tubuh ini akan hancur satu saat, tapi jiwa kita itu akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Nah etni berkata, orang yang percaya Yesus sekalipun belum melihat, Tapi kita mengasihani dia, kita mengasihi dia, itu dikatakan kita ini bersukacita. Dengan sukacita yang tidak terkatakan. Ya karena kita mencapai tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa. Saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini bagi seorang manusia itu adalah keselamatan jiwa. Semua orang beragama untuk mencapai keselamatan jiwa. Nah kita bersyukur di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan jiwa. Karena itulah kebutuhan yang paling hakiki bagi setiap manusia di dunia ini lebih daripada uang. Engkau membutuhkan keselamatan jiwa. Buat apa engkau kaya kalau jiwamu binasa kata firman Tuhan. Ya engkau memperoleh dunia dan segala isinya, uang banyak, kekayaan banyak, tapi engkau binasa jiwamu tidak selamat. Buat apa saudara? Ya keselamatan jiwa itulah yang terpenting yang kita harus kejar dalam dunia ini dan itu ada di dalam Yesus. Ya kita bersuka cita dengan suka cita yang tidak terkatakan. Kita bergembira karena kita sudah mencapai tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa. Dan yang luar biasa ayat 10 berkata keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuah tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang dari zaman perjanjian lama, ya nabi-nabi meneliti tentang keselamatan itu. Mereka berusaha saudara bahkan ya kita ini mengucap syukur, kita menerima kasih karunia, keselamatan di dalam nama Yesus. Kita dipilih, kita dibenarkan supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Karena itu hari ini saudara jangan tinggalkan Yesus, tetaplah percaya pada dia. Ya apapun keadaan kita, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, kita belum pernah bicara dengan dia dari muka-muka ke muka. Tapi kita percaya ya dan itulah iman. Marilah kita mau terus percaya dan berkata Tuhan aku tetap percaya, aku tetap berharap dan aku mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab engkau yang pegang kendali atas hidupku. Biar kita perkatakan itu di hadapan Tuhan agar kita juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kita sampai pada garis akhir tujuan hidup kita yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan engkau membukakan setiap rahasia firmanmu bagi kami. Kami bersyukur mengenali Yesus sebab engkau lah juru selamat kami. Yang menyelamatkan jiwa kami, sekalipun kami belum pernah melihat engkau. Namun kami percaya dengan iman bahwa Yesuslah sumber keselamatan bagi jiwa kami. Mari saudara kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi ini. Dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan. Pujian ini. Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi saudara dengan iman katakan. Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Karena itu sekalipun kami belum pernah melihat engkau. Namun kami percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Bahwa engkau turut bekerja bagi segala kebaikan kami. Sekalipun kami belum pernah melihat engkau. Namun kami mengasihi engkau Tuhan Yesus. Karena kami mencapai keselamatan tujuan iman kami. Yaitu keselamatan jiwa kami di dalam engkau. Salah satu kebutuhan manusia yang paling hakiki adalah keselamatan jiwa. Supaya kami binas tidak binasa kekal tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kedatanganmu ke dunia ini Tuhan Yesus kami bersyukur. Hari ini kami berkata sekalipun kami belum melihat engkau. Namun kami percaya. Ajar kami mengasihi Tuhan dengan melakukan firmanmu. Hidup menurut jalan-jalanmu Bapak. Berkati semua anak-anakmu yang bangun pagi hari mencari wajahmu. Biarlah Tuhan engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Berkati yang bekerja sekolah kuliah. Tuhan lindungi jagai hari ini. Dijauhkan dari segala malapetak kemarah bahaya. Engkau lindungi setiap anak-anakmu yang berjalan dalam kebenaran firmanmu. Tuhan hari-hari ini apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Biarlah mata kami terus tertuju kepada engkau. Tuhan turut bekerja bagi setiap anak-anakmu. Berkati yang berulang tahun hari ini. Tambahkan Tuhan kebijaksaan hikmat, marifat. Semakin bertambah kedewasan jasmani. Bertambah pula kedewasan rohani di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sedang terbaring sakit hari ini kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau menyerah. Karena kami terus mau beriman percaya kepada engkau. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Turunlah kiranya berkat anugerah atas bangsa Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya. Seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI Polri. Tuhan kuduskan, bersihkan. Agar bangsa ini sungguh-sungguh memuliakan namamu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang berban-berat engkau berikan kelegaan. Bahkan setiap kami yang terus berharap, bersandar, berpercaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita berdoa Bapak kami, saudara. Bapak kami yang adalah sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita, saudara. Terima lah kiranya berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Rahul Kudus. Penyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi, saudara. Shalom dan selamat pagi, saudara. Kau sekalanya pagi, saudara. Kau sekalanya pagi, saudara. Kau sekalanya pagi, saudara. Kau sekalanya pagi, saudara. Ku angkat suara glimpse In jaus. Ku angkat suara pemulciku Ku angkat suara pemulciku Ku angkat suara pemulciku Terima kasih telah menonton